yo omers balik lagi ke Mike Sigara channel hari ini omers mau pergi ke manga2square untuk acara event yang sudah dinyatikan sama banyak omers semua karena sudah lama tidak ada event-event yang suami seperti ini tapi jangan lupa keep it safe pakai maskernya dan kita lihat apa saja yang ada disuguhkan disana menu-menunya pasti bakalan dahsyat tadinya om Mike mau buka disana cuma 1-2 hal jadinya tidak bisa tapi om Mike mau datang, mau kunjungi teman-teman, mau silaturami, mau ngobrol, mungkin kita mau upload sedikit disana alright, ikutin terus, follow oits selamat menikmati berapa-apa jauh? 10,8 km bisa lewat kita cari yang tall wow, macet semu well, there you go kita bakal lewat sini bagus angke, tall pelabuhan selamat menikmati selamat menikmati see you guys ahoy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati acara paling keren di 2020 gua yakin banget luarang pasti banyak melihat yang belum pernah dilihat bahkan yang omar semuanya cari oke, let's go kita sekarang lagi ada sama yang punya acara tidak lain lagi adalah om kemas om, gimana om? so far alhamdulillah acara ini sesuai yang seperti kita harapkan crowdnya lumayan lah alhamdulillah untuk kondisi PSBB sekarang ini kita tetap menjaga protokol kerehatan yang ada dan juga pengunjung-pengunjungnya juga melakukan hal yang sama ompak lah ya om ya ompak lah jadi untuk ini ya sementara baru jam segini aja alhamdulillah omset lumayan lah yang penting kan itu omset nanti berarti abis ini saya dibiarkan kopi sama om kemas oke mas jadi untuk acara ini sendiri sebenarnya dadakan apa gak sih? sebenarnya sebenarnya memang udah dalam planning kita cuma beda tanggal ya beda tanggal harusnya lebih awal karena sebetulnya bulan ini ini buat Tomoci Fair oh iya 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 bulan 9 atau bulan 8? bulan 8 bulan 8 ya sebenarnya mohonnya Tomoci Fair tapi karena ada kondisi yang pandemi ini jadi ada yang berubah skala kecil lah ya skala kecil skala kecil tapi alhamdulillah lumayan nih iya kalau saya lihat sih lumayan untuk hari pertama ini crowdnya cukup oke ya untuk jam segini baru-baru buka mah lumayan lah ya karena bukanya jam 11 sampai jam 8 malam sampai jam 8 malam sampai jam 8 malam aja ya iya oke om ekspetasinya sendiri nih setelah acara ini om sedikit ini gak maksudnya kayak optimisnya nanti event-event berikutnya di Tomoci ini bakalan supaya oke nih harusnya lebih baik karena gini memang kondisi situasi saatnya kita tidak bisa prediksi tapi harapan kita akan menjadi lebih baik jadi dari hari ini terbukti ya dari hari ini terbukti dan sebelum ini kita bikin di Jakarta Barat yang kecil-kecil itu juga lumayan antusiasme juga bagus jadi insya Allah mungkin Desember kita bikin event lagi yang namanya di Jakarta Daikas Tiana itu bulan Desember oh Desember ini ini akan menjadi event besar mungkin kurang lebih size-nya sama seperti ini di Manggarua juga kemungkinan atau mungkin ada opsi yang lain tergantung dari pihak penyelenggaranya karena kan kita hanya punya nama aja oh oke jadi nanti ada I.O nya sendiri gitu ya jadi om jadi pengisi acaranya lah gitu betul kurang lebih begitu lah nah kita bisa dijelasin kan ini di acara ini sendiri nanti ada apa aja yang jelas sih pertama itu kita gathering lah kita silaturahim ketemu teman-teman ya suami dalam skala besar lah kita juga bisa ada yang jual-beli kemudian juga ada kemudian ada Mayoret yang sponsor ya bukan sponsor distributor yang ikutan oh distributor yang ikutan dia kasih harga yang dengan apa paket penawaran yang bagus oke kemudian juga ada bahkan ada dari Om Sandi itu dari Pontianak ya Om Sandi dari Pontianak dari Pontianak ya datang dari Pontianak dari Manduk ini dari Pontianak aja datang bentar Om ya umurnya panjang nih ya Omers ya kita baru mau uangin ini seller dari Pontianak ini nyampe kesini saya demi Omers saya nggak buka stand karena saya mau syuting ini buat Pontianak ini serius demi YouTube nggak mau buka stand ya gara-gara takut bini juga sih nggak dapet izin banget tapi nanti ada namanya Desti ada Desti ada Desti nanti dia yang tertakut-takut istri dengan takut Om menghormati menghormati kalau kata Om Sangsuri dia nggak takut istri cuma istrinya galak oke Om ini pertama kali ikut swapit yang skala seperti ini di luar dari Om dari Pontianak ya sampai sejauh itu jadi ini apa yang membuat Om box ini sebenarnya kan kemarin ikut swapit juga yang di di Jakarta Barat nah kemarin kan di Jakarta Barat pas kemarin lihat Om Andi di Facebook lihat apa di Facebook di Facebook di Facebook dia lihat upload ya udah saya tanya Om Andi ini ada yang ready buat kosong ada ya udah saya pesen 1 boot kata saya mau datang ya udah datang tapi antusiasanya gimana? ya senangnya ya ketemu temen-temen penjualan gimana sampai jam segini ya 3M lumayan 3M omor gila berarti pulangnya hari ini pesawat pulangnya pakai pesawat pribadi enggak teman-teman 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 besok buka lagi ya teman-teman teman-teman dari pesawat sampai dia jemput sendiri saya ke bandara itu gue rasa dia nggak takut istri ya istrinya yang takut sama dia oke thank you Om Andi oke thank you Om Andi gue minta izin juga buat muter-muter mungkin ngobrol sama seller-seller sini nanti bisa kita dokumentasi oke Om thank you sukses omers kita mau muter lagi kita mau ke setiap lapak yang ada kalau ada kesempatan kita mau ngobrol sama mereka ya sedikit-sedikit mungkin kita dapat tips atau kita lihat barang-barang apaan yang mereka jualin oke stay tune follow me oke kita mau ketemu Om Andi ini acara kalau nggak ada Om Andi nggak kejadian nih guys Om Andi buka saya juga Alhamdulillah buka apa seller ya iya seller om sorry banget tapi nggak bisa buka hari ini ya apa sih Om gue udah warung-warung gue demi konten nih Om biar bisa punya bukan konten Om iya biar bisa bikin dokumentasi yang bagus buat acaranya Om kamsiak kamsiak nanti saya kasih hasilnya Om tinggal setor aja ke BTA saya siap udah terus ya udah masuk ya sekarang hehehe Om jadi gimana nih dari pertama kali persiapan sampai hari ini ekspektasinya gimana Alhamdulillah ya semuanya dilihat juga oke ya akhirnya Alhamdulillah ada teman-teman mau datang karena terserang event ini kita buat menjawab kerinduan dari teman-teman teman-teman lapakers lah yang pengen udah lama ya nggak ada acara karena terakhir itu kita acara itu bulan Februari ya bulan Februari awal tahun ini juga dan itu udah 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 lama banget ya terus akhirnya kita Alhamdulillah dikasih tempat disini di bangga 2 square terus kita bikin cuma ya tetep karena kita dalam masa-masa semua protokol tetep dilaksanakan protokol tetep kita dilaksanakan kita juga swadaya masing-masing mengingatkan kalau teman-teman kita ada yang buka masker apa gitu-gitu jadi dari pihak gedung juga mereka udah menerapkan protokol kesehatan yang sangat oke jadi buat yang nonton mungkin sempat bertanya gitu kan kenapa ada acara kayak gini tapi memang semua udah diatur sedemikian rupa dari pengelola sampai pelaksana acara ya ada protokol yang harus diikuti diikuti dan kita tetep diawasi dalam arti maksudnya kalau misalkan ada yang ini kita tetep saling mengingatkannya jadi ekspektasinya oke Alhamdulillah hari pertama ini baru mulai gini kalau dilihat animonnya oke lah ya animonnya oke ya ini sampai artis kita nih ada datang dimana nih ini artis day case juga ini day case ini orang jauh ya pak ya tau pak orang suka bumi saya ini di endorse terus pak tuh pak kalau kita kan ini beli nih pak oke omandi thank you banget thank you banget kakomek ya kita mau muter lagi kita mau lihat apa aja sih nih yang mereka jual di tempat ini apa aja yang mereka bawa apa yang mereka mau bawa buat manjain setiap day case yang datang di acara ini alright let's follow me yo omr satu lagi yang kita mau interview hari ini adalah yang punya acara mini racing di tomochi ini ayo kita langsung aja om djb om djb om gimana gimana hari ini hari ini kesuai dengan episode ya hari ini baru jam segini udah lumayan rame tapi pendaftaran udah dibuka nih belum belum dibuka jam berapa kira-kira jam 2an hari ini hari jam 2 jam 2 waduh acara sekitar jam 3 ya jam 3 ini biasanya om kalau yang sebelum-sebelumnya kalau di kondisi normal gitu kalau yang ikut lomba bisa berapa orang kebanyakan sih tim ya tim ya jadi berapa ini berapa mobil berarti itungannya andai gini satu tim dia turunin 30 set atau 20 set lah paling kecil ya satu set isinya? 3 berarti udah 90 tuh ya 90 satu tim yang ikut biasanya antara 7 sampai 10 tim oke 10 kali 70 700 mobil itu dibagi ke 2 hari apa cuma 1 hari besok acaranya beda lagi besok beda kelas lagi oh gila ya nah tapi kira-kira nih kira-kira nih prediksinya om setelah udah lama gak bracing segala macem harusnya lebih ramai lebih ramai harusnya lebih ramai karena pembalap tuh udah kangen juga ya udah kangen mobil dia belum kepake gitu loh udah banyak dibeli om munisinya belum pernah dipake jadi pada pengen ngetes ya oke tapi kalau dari ekspertasi oke lah ya om ya harusnya oke harusnya ya kalau gue liat sih ya liat sekeliling oke lah ya untuk ini aja untuk tim ini saatnya nih enggak engrade kayaknya yang yang punya duit harus belanja kalau kan barangnya barangnya banyak yang menurut gue tuh bagus-bagus gitu harganya juga oke taulah om abis beli legendtur kan tahu lah orang sampai viral Om jadi buat di ini ya maksudnya kayak kemarin kan sempet Om bilang ada satu kelas baru baru besok itu besok besok apa namanya Om keong race keong race baru pertama kali ya pertama kali untuk kemungkin racing Oke jadi keong race itu adalah lu bukan adu cepet tapi tapi adu slow mobil yang menang mobil yang kalah mobil yang kalah yang menang ya memang Bapak ini memang banyak idenya Oke jadi ada wajahkan mungkin yang besok mau datang berapa duit sih 20.000 tiga satu set murah murah-murah-murah 20.000 hadiahnya uang 500.000 300.000 200.000 satu juta pokoknya satu juta kita bagi tiga oke siap untuk satu hari ya satu hari besok lagi thank you Ombi ya saya mau muter-muter dulu ijian ya Om Mike thank you all right thank you guys kita cabut lagi nah kita mulai dari sini dulu nih seller dari India nih Om ceritain dong apa aja nih apa yang ditampilin hari ini nah ini ada seller kita nih Oh apa kabar Om ya apa aja nih ini yang dibawain hari ini mau YouTube juga ya ya Bapak YouTuber ya ini senior saya nih cuman datang ke acara dan makan-makan doang nih ada Om Daniel Om Daniel bewoknya udah panjang apa buat paketan ibatan kan buat sampe naik aja ya 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 Terima kasih.